Jelang Pemilihan Kepala Daerah Selentak Tahun 2024, Badan Pegawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Batanghari terus menyiapkan segala kebutuhan dalam hal pegawasan pilkada di Batanghari. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan pilkada Batanghari yang aman dan damai. Jelang kontestasi pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 27 November mendatang membuat pihak penyelenggara pilkada terus berupaya menciptakan pilkada yang aman dan damai. Hal tersebut juga dilakukan oleh Badan Pegawasan Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Batanghari. Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Kaspun Nazir, membeberkan pihaknya saat ini sedang menyiapkan persiapan pengamana pilkada di Kabupaten Batanghari. Untuk menghadapi pilkada terentak ini, kita khususnya di Bawaslu Kabupaten Batanghari memang dari awal tahapan kita telah mempersiapkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kita menggiatkan sosialisasi dengan tokoh-tokoh masa dekat sampai hari ini juga kita melibatkan kepada kepala desa seluruh Kabupaten Batanghari. Memang kita berkomunikasi dan koordinasi baik sama KPU dalam rangka menghadapi pilkada pada Kabupaten Batanghari. Hal terkait memang masyarakat yang pertama memang datang ke TPS masing-masing, kemudian digunakan hak konstitusi datang ke TPS dan jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini misalnya nyobrol dua kali ataupun intinya jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Diketahui sebelumnya Bawaslu Batanghari telah menyelenggarakan sosialisasi menjangkut peraturan dan pengamanan pilkada yang melibatkan seluruh kepala desa dan lurah di Kabupaten Batanghari. Saat ini pihak Bawaslu Batanghari sedang memasuki tahap rekrutan pengawasan TPS sebanyak 540 pegawas guna mengamankan proses pilkada di tingkat TPS.